Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan yang sangat besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah Berikan kepada kita Baik ya sekali ini kita akan mereaksan sebuah video Dari Abang Hasballah Syarah ya Disini ada 5 rakyat Malaysia yang cemerlang di luar negara Wow Ok saya sudah penasaran langsung saja guys Like, comment dan subscribe terlebih dahulu Channel saya dan juga channel Abang Hasballah Syarah ini Let's go kita play videonya Ingat lagi tak video yang ditayangkan Al Jazeera baru-baru ni Tentang bagaimana Malaysia handle penularan wabak menggunakan PJP Memang panas kan Dia kata kita resis lah Tak hormat media lah Dan macam-macam lagi Seolah-olah orang kita ni orang Malaysia sangat teruk Ui memang panas Haa tapi kita yang dengar ni janganlah terus percaya kan Kita kena ingat yang mereka ni adalah media Jadi lagi sensasi cerita ni Ok betul Betul Haa betul Mereka orang ni memang geram lah rasanya Tapi bukan itu tujuan video kita kali ni Orang Malaysia ni sebenarnya sangatlah hebat dan bijak Dan bukannya macam yang Al Jazeera tuduh tu Tapi dalam negara Biasanya kita tak nampak sebab Semua orang pun orang Malaysia Jadi dalam video ni Saya nak ceritakan tentang 5 orang Rakyat Malaysia ni yang sangat hebat Dan membanggakan Malaysia di mata dunia Cuma kadang-kadang kita tak sedar mereka ni wujud Sebab Bak kata pepatah Ikutkan resmi padi Makin berisi Makin tunduk Betul Mereka ni juga merupakan bukti bahawa Malaysia Walaupun ini negara kecil Juga tetap hebat dan setanding dengan negara lain Bahkan ada antara mereka ni Orang di negara tu sendiri pun Berebut jawatan yang sama Tapi orang kita juga yang dapat Haa mari kita tengok Ok Tokoh yang pertama sekali Saya nak ceritakan kepada anda Adalah Dato' Dr. Afifi Al-Aqiti Dr. Afifi berasal dari Batu Gajah, Perak Beliau ni adalah seorang rakyat Malaysia Yang pertama dapat menjadi pensyarah Di University of Oxford di UK Oh Tahun 2020 ni University of Oxford Berada di ranking nombor 1 Haa Mengikut Times Higher Education Nombor 1 tu Anda bangga tak Ada orang Malaysia yang mengajar dekat sana Haa Bukan setakat tu sahaja Beliau boleh bercakap dalam 7 bahasa guys Allah Satin, Inggeris, Jerman, Arab, Greek Dan dah tentulah bahasa Melayu Kalau Inggeris dengan Arab tu Saya faham lah kenapa nak kena belajar Tapi bahasa Greek pun dia tahu Tapi yang paling membagakan lagi bagi saya adalah Buku yang Dr. Afifi terbitkan Selepas masa tu ada letupan bom di London Kan dengan kedudukan dia tu Dia bagi tahu satu dunia Bahawa Islam ni bukanlah agama yang Menyokong keganasan Ok Paling best lagi buku tu Bukan dalam bahasa Inggeris Tapi dalam bahasa Arab Tapi orang Inggeris Orang Perancis Orang Jerman Semua translate buku dia Untuk rujukan di negara masing-masing Orang Malaysia tu guys Haa Orang bangga tak Yang kedua ni Keren Saya tak perlu introduce lagi lah Sebenarnya Memang glamour Beliau ni membesar di Johor Dan nama beliau Tak lain dan tak bukan adalah Dr. Nur Amalina Cik Bakri Oh Masa muda lagi Beliau ni menjadi sensasi Satu ketika dulu pada 2004 Di mana dia dapat 17 A1 Dalam SPM Banyak tu Saya sendiri SPM 9 subjek je Kan jadi lebih 2 kali ganda Subjek dia daripada saya Selepas tu Dr. Amalina Dia sambung A level di UK Dan dapat ijazah kedoktoran dia lah Pada tahun 2013 Haa Tapi dia tak berhenti di situ je Kan Dr. Amalina lepas tu Menyambung master di University of Cambridge Dan dia start training untuk menjadi pakar bedah Nak jadi pakar bedah ni Bukannya senang Training dia sahaja 6 hingga 7 tahun Haa Sekarang pula beliau dah menyambung PhD Di Imperial College London Dan pada waktu yang sama Bekerja menjadi doktor Sebab doktor ni Dia sambil belajar pun Dia kena sentiasa praktis Supaya skill dia tu tak hilang Kalau korang semua ingat dulu Dia pernah bantu baby Ainul kan Yang ada ketumbuhan di mulut dia tu Alhamdulillah Baby tu dah selesai Semua urusan dia Dari segi belanja Penebangan Pemberdahan Dan Dr. Amalina ni lah Salah satu seorang Yang membantu menyelesaikan Kes baby Ainul ni Hebat tak? Buat PhD Sambil kerja dekat hospital Sambil tolong orang Malaysia lagi Kan macam ni lah Kalau orang tak kata Malaysia hebat Tak tahulah nak cakap macam mana Betul Tokoh kita yang berikutnya pula Berasal dari Batu Pahat Johor Dan beliau adalah Dr. Mas Liza Mahmud Weh masa muda lagi Kalau tadi Dr. Afifi adalah Rakyat Malaysia yang pertama Menjadi pensyarah di Oxford Dr. Mas Liza pula adalah Wanita Malaysia yang pertama Menjadi Profesor Madia Di universiti tersebut Memang selepas berita ni keluar Beliau kata beliau bukanlah orang Malaysia yang pertama Pegang jawatan tersebut Tapi bagi saya lah kan Pertama ke kedua ke Bukan isu Sebab nak jadi Profesor Madia ni Memang susah Dekat universiti awal Malaysia ni pun Memang sangat susah Nak kena publish paper Nak kena tulis buku Kena mengajar Macam-macam lagi Kena dapatkan grant Ya betul Jadi bayangkan dekat sana tu Universiti nombor satu di dunia Kan hebat kan Dr. Mas Liza ni pula Bidang ni adalah Perubatan kardiobaskular Maknanya beliau ni adalah Doktor jantung Nak jadi doktor Dalam bidang kepakaran Macam jantung ni Perlu ada master dan PhD Dan Tanpa lagi dengan bertahun-tahun Training Kan jadi bidang ni Memang betul-betul rumit Dan yang betul-betul hebat je Yang dapat ke depan Sebab nak dapat grant ni Kena bersaing kan Tak ada grant Tak dapat lah Nak buat research Sebab bidang ni sangat mahal Dan Dr. Mas Liza ni Dah buktikan Keupayaan beliau Dengan mendapatkan grant Sebanyak 16 juta Untuk penyelidikan beliau Hebat tak Kalau anda orang batu pahat Cuba komen sikit dekat bawah Mesti bangga kan Bangga Sekarang ni untuk sesiapa Yang bidang kejuteraan Ke teknologi ke Mesti anda tahu Satu nama ni Iaitu NASA Kan ini sebuah Organisasi dari Yang dulu hantar manusia Ke bulat kan Armstrong Nak masuk tempat macam ni Nak kerja pula dekat sana Memang Angangan saya lah Dari dulu lagi Tapi tokoh kita ni Boleh pula buat Penyelidikan bersama Staff-staff NASA yang lain Hebat tak Beliau dibesarkan Di Pulau Pinang Siapa si nama penang Nama beliau adalah Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim Atau dikenali dengan Nama Dr. Amani Betul-betul membanggakan Malaysia Bangga guys Saya bangga Apalagi perempuan Nama ni bekerja Sebagai saintis Di Purdue Universiti US Dan ditawarkan Untuk menjalankan Penyelidikan bersama NASA Kalau ikut Kisah beliau ni Asalnya beliau ni Diberi tugasan Untuk bersihkan kaca Mikroskop je Kan dah nampak Macam kerja kuli lah Tapi tokoh Amani ni Dia buat dengan Bersungguh-sungguh Dan akhirnya Diupah pula Buat benda-benda lain Dan pada masa tu Peluang lain pun Datanglah kepada dia Yang menarik lagi Tentang Dr. Amani ni Adalah walaupun beliau Dah ada pengalaman Kerja dekat sana Beliau tetap pilih Untuk pulang ke Malaysia Untuk bangunkan Kemampuan research Di Malaysia Bagus tak? Kalau orang macam ni lah Saya rasa Senang-senang je Boleh kerja lama Dekat NASA tu Betul Itulah Memang hebat lah Pengobanan beliau ni Ok sekarang ni Kita dah cover Empat orang Rakyat Malaysia Yang membanggakan Negara di pentas Antarabangsa Kalau itu pun Orang kata Rakyat Malaysia ni Tak bijak lagi kan Tunjuk je Perkara yang sebenar Pada diorang ni Dan memang banyak lagi Contoh-contoh lain Yang saya boleh bagi Tapi untuk slot kelima ni Saya nak ajar anda Berkenalan dengan seorang Anak kelahiran seremban Iaitu Dr. Farah Syahira Roslan Dr. Farah bekerja Sebagai seorang Doktor di UK Tapi Apa yang special je Sebab Ada lagi Ada lagi orang Malaysia Yang kerja di hospital UK ni Yang menarik tentang Dr. Farah ni Adalah beliau telah Berjaya fight Untuk guna tudung Disposable Dalam operation Theater hospital Dalam bilik bedah ni Memang keadaan Sangat strict Untuk elakkan jangkitan Jadi Pakaian diorang Memang kena bersih Betul-betul Jadi cuma tudung je Yang kita punya tau Jadi hospital biasanya Memang tak bagi masuk Lagi-lagi dekat UK kan Mereka ni bukannya Negara Islam Jadi memang tak ada sebab Untuk benarkan tudung Dalam operation theater Yang best ni Doktor Farah ni Dia bukan sahaja Ikut je Tapi Dia fikir Macam mana nak buat kan So memang Disposable hijab ni Memang dah ada di pasaran Tapi masalah dia sekarang adalah Nak convince hospital tu Supaya guna Sebab bukan boleh sahaja-sahaja Pakai tau Jadi dengan usaha Doktor Farah ni lah Hospital tu sekarang Dah ada Disposable hijab Yang semua orang berhijab Boleh guna Hebat tak orang Malaysia Nak bertudung di tempat Minority orang Islam ni Bukan mudah ya Kalau tempat Keren Orang memang pandang Semacam ya Kan Pernah ada kes Orang bertudung di UK Kena tendang Sampai patah-patah Kan Memang takut Yang lelaki tu cuba bayangkan Pakai kopiah Pergi overseas Lepas tu semua orang Jeling kan Macam mana So tahniah So tahniah kepada Doktor Farah Pahala pun Tahniah Banyak Itulah list 5 rakyat Malaysia Yang hebat Dan menjelah Di luar negara Saya harap video ni Dapat memberi Semangat dan Inspirasi Kepada rakyat Malaysia Bahawa kita ni Bukannya kedil tau Di mata dunia Orang luar negara ni Pandang tinggi Tentang kebolehan Rakyat Malaysia Cuma Kita tak sedar Sebab kita duduk di sini Jadi sempurna Merekaan ni Marilah kita Sama-sama berasa Bangga Menjadi rakyat Malaysia Kerana Dekat luar sana Ramai Dengan bangganya Membawa nama Malaysia So kalau Al Jazeera Nak kutuk Malaysia Atang bencana ni Tak sikit pun Mencalakkan reputasi Malaysia Kerana Orang luar sana Menilai Malaysia Dengan sikap Sebenar kita Betul Bukan dari media asing Yang hanya nak lakukan Channel mereka je Jadi apa pendapat anda Tentang video ni Hebat tak rakyat Malaysia Jangan lupa komen Like dan subscribe Kita jumpa dalam Episode yang akan Datang Oke Peace Alright guys Sudah selesai videonya So mari kita baca Komentar-komentar Daripada netizen Nah disini ada Naz Abdullah Masya Allah Ada abang Naz Abdullah Disini Terbaik satu video Yang lengkap Cukup dengan elemen-elemen Profesional Jumpa di next Youtube Fast bro Oke Nah ini dari abang sendiri Haha Hebat tak rakyat Malaysia Hebat lah Nah kita tengok lah Disini Ada apa Komentar-komentar Yang dilakukan Hebat Hebat Oke Mantap Ada lagi Dr. Wan Azizah Tolong view Anak-anak Malaysia yang terlibat Dalam projek di Mekah Oke Kebanyakan engineer Dengan syarikat Eropah Maklumlah Negara Arab ni Tak berapa Yakin Kalau syarikat Dari Asia Kan Oke betul Good job Sebenarnya orang Melayu Tak malah dan bodoh pun Cuma kita Diprof oleh penjajah Buktikan Malaysia boleh Oke Ingat ML Studio tadi Video yang berkualiti Dan konten yang menarik So Oke Dr. Hazbullah pun hebat Oke Ini doktor eh Dr. Hazbullah pun hebat orangnya Oh Masya Allah Datuk Dr. Afifi Dr. Nur Amalia Dr. Maliza Amani Nasah Oke Dr. Farah Tahniah juga Dr. Hazbullah Oke Tahniah 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 Wow Dari lima Empat orang adalah wanita Oh iya ke Baru sadar saya Betul eh Yelah Kita tengok di nama dia Dr. Afifi kan Nur Amalia Oh iya Masya Allah Perempuan Malaysia ni Allah Karim Dr. Maliza My Junior di Universiti Otago New Zealand Bangga Oke Assalamualaikum doktor Ada seorang rakyat Malaysia Yang bekerja sebagai Safe Engineer Honda di Jepun Orang Jerantut Orang jerantut tu mana Cuma yang sedihnya Kita tak dapat rasa Dia punya produk Sebab benda Yang dia buat Atau innovate Yang improve Inserate Kayak model Honda Yang tidak dijual di Malaysia Oh macam itu Oke Terfarah tuh terbaik Sanggup pertahankan Akidah di tempat orang Moga Dr. Amalina Di karunih daya Amin amin Aram Oke guys Itulah tadi komentar Dari badan netizen Dan Ya kalau menurut saya Disini So amazing So keren banget Karena kenapa Tidak semua orang Bisa seperti itu Dan kita patut bangga Kepada orang-orang Yang seperti ini Karena mereka Giat dan gigi Untuk belajar Ya kadang Kita iri Irinya kenapa Mereka bisa Kenapa kita tidak bisa Seperti itu Nah iri dalam hal Segi kebaikan Itu boleh saja Isilahnya kita adalah Berlomba-lomba Dalam kebaikan Itu boleh-boleh saja Kita iri kepada Seseorang yang ilmunya tinggi Lalu itu menjadi Penyemangat bagi kita Untuk senantiasa Belajar lebih giat lagi Seperti itu Itu boleh gak apa-apa Dan so ini keren banget Ternyata Ya Kalau tidak dikongsi Oleh dokter hasbullah ini Maka kita tidak akan tahu Guys Apa istilahnya Yang dilakukan oleh Rakyat-rakyat Malaysia Ataupun Rakyat-rakyat yang memang Gemilang di Malaysia Seperti itu Dan Wow Keren banget Oke Ya mungkin cukup itu saja Raksan kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan kita Dan Dan menumbuhkan semangat kita Untuk senantiasa Belajar Untuk senantiasa Menjadi yang terbaik Untuk senantiasa Melakukan yang terbaik Tetap jaga akidah kita Jaga keimanan kita Kuatkan iman kita Dan jangan sampai kita itu Goyah dengan godaan-godaan syaitan Oke terima kasih Saya memimpin untuk diri Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh